Hai teman-teman jadi ini kandangnya bagian depan ada selambunya nah ini cocok dijadikan contoh teman-teman bagian depan indikasi selambu kalau malam ditutup kalau siang bisa dibuka bagian sini dan ini untuk yang kecil ini buat tempat pakan tempat pakannya temen-temen nah dulu itu bukan ada di sana temen-temen pas saya kesini itu masih ada di sini di belakang sini dan sekarang sudah pindah ke sini dan kandangnya bagus banget ini ada selampunya sehingga bisa menghangatkan si di kambing-kambingnya sendiri temen-temen nah jadi ini bisa dibuka seperti ini bagian samping bagian sampingnya nah itu kambing-kambingnya dan ini dia teman-teman kambing-kambingnya kepala hitam semua di sini ada pejantan satu yang super sangat besar disana paling ujung nah itu pejantannya yang super dan di sini betina semua ini temen-temen induan doro kita akan langsung ke belakang masya Allah pejantannya loh dia penting gede nih nih nampakan nih nampakan nih aku tepet di malah nih Masya Allah gede nih ya ya ini jenara di ini oke 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 ole niktik gede banget Hideo Bang Owang W Surf timeline takan kita sambung ini guys strange tiny nampakan pandai masya Allah sekarang besar di sini aku kan malambah pedik we eh inget gas nah yuk lho nah iya lho sampekannya mus 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 biar-biar ini berarti sudah di piro enggak pernah lagi piro enggak pernah lagi walu ke piro yuk-yuk gelis ya berarti ya teman-teman ini dia kandang milik mbak Abel yang dulu pernah saya kunjungi dan sekarang pindah ke sini teman-teman jadi kandangnya direnovasi bukan direnovasi tapi memang pindah pindah ke bagian barat rumahnya yang dulu itu di bagian belakang teman-teman jadi ini di bagian sebelah rumahnya dan kambingnya itu sudah banyak ini teman-teman tuh dan ini untuk pejantannya yang dulu itu belum sampe sebesar ini teman-teman lihat ini tuh aku kok pedigeling ini ya itu Masya Allah lama-lama ku pindah lempit just tenang ini teman-teman nah buat para teman-teman yang berada di sekitar wilayah sini ini kalau mau mengawinkan petingannya ini ada pejantan super disini di kandangnya mbak Abel ya Allah ampukannya ya teman-teman ini ada induan yang baru beranak ini kepala hitam semua disini teman-teman dan anaknya lagi tidur nah itu anaknya dua pejantan teman-teman jadi anaknya dua pejantan semua satu kepala hitam satunya jawaran nah itu induannya paling ujung sini ini induan teman-teman ini baru saja beranak sekitar dua minggu dan anaknya itu pejantan semua itu dua kepala hitam pejantan semua induan ini juga induan nah ini anak dari induan yang ini ini pejantan eh salah teman-teman ini betina teman-teman anak dari induan yang ini betina dan ini betina 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 semua yang jantan yang paling ujungis itu dan ini untuk tempat pakannya sendiri dibuatkan seperti ini wah ini memang benar-benar jas ini nah ini untuk tempat pakannya jadi terlihat rapi ini teman-teman ya pakannya ada daun nangka ada macam-macam daun-daunan teman-teman ini betina 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 nah yang paling ujung itu pejantan udah aku takut ini teman-teman karena ini besar banget ini nafasnya saja sampai kedengeran ini apa kan nih kedengeran gak teman-teman mus mus nasyaallah kecilnya udah ditokin udah nampak apa gitu nih nasyaallah kumpetnya kambing bisa gede-gede gede-gede jangan untuk kotorannya sendiri ini ditaruh di kresek ini bisa dijual teman-teman biasanya disini per kresek itu 8 ribuan Nah jadi untuk selambunya sendiri Ini emang full ya teman-teman Ini Kandangnya Itu dari kayu semua Atapnya dari seng Untuk selambunya sendiri Ini full Nah bagian depannya ini Sampai Bawah ke ujung Itu full Selambu Nah jadi Hanya bagian sana saja Buat pintu masuk Keluarnya ya teman-teman Jadi itu kalau malam Itu bisa Bisa ditutup Bisa ditutup Jadi tutup Nah jadi sate Bawah ke bawah Nah pakannya Ini daun-daunan Ini juga indukan Ini tinggi banget Ini teman-teman Masya Allah Canten ini Cantannya Cicicic Riwo Dujang Riwo Dujang Masya Allah Bupingnya lempet Gede teman Jantannya Jantannya Cantannya Supertenan Di balai Nampak Ambil Oke akan Saya kasih Pakan ya teman-teman Akan saya juga Kasih pakan Daun mangka Nah Akan kita Kasikan kepecahan Kita akan Lihat Makannya dia Jadi di kandangnya Mbak Abel Ini ada berapa ya teman-teman Belum sempat Ada satu Dua Ini anaknya Baru dilahirkan Itu masih kecil Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Ada sembilan ekor Eh Coba saya hitung Hilang ya teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sepuluh Sama anakannya Ada empat Jadi empat belas Total Teman-teman Ada empat belas ekor Masya Allah Jangan Ya teman-teman Yang berjantan tadi Aku kasih daun mangka Langsung habis Sekarang akan Aku kasih daun ini Makanya Lahat Semua ini Teman-teman Ya Allah Nyenangkan tenan Laya Laya Ini kandang Mbak Atau Begit Sian Budesnya Super-super Kadeh Ini Teman-teman Ya Allah Nyenangkan Tenan Ini Mangannya Seker-seker Kadeh Masya Allah Nah Ini ada tanggi Teman-teman Ini nanti Baginya Nah Ya teman-teman Jadi bagian Bawah Kambingnya Ini dibuat Cenderung Miring ke depan Sini teman-teman Ini memang Pinter banget Ini cara Buatnya Jadi ini Ini tuh Miringnya Kesini Jadi miring Kesini Otomatis Kotorannya ini Langsung Jatuhnya Bagian depan Sini teman-teman Nah Jadi kan Memudahkan Untuk Mengambil Kotorannya Ini Nah Jadi ini Miring Kesamping Sini Miring Kedepan Teman-teman Tuh Otomatis Kotorannya Langsung Jatuhnya Kesini Nah Nanti Tinggal Disapu Dikumpulkan Jadi Tidak Ber Tidak Campur Sama Kotoran Dari Pakannya Sendiri Teman-teman Ini memang Pinter banget Ini ya Cara Membuat kandangnya Wah Cus Teman-teman Ya Allah Langsung Ngetak Iki Mau Masa Allah Ngetak Nere Jangan Teman Ini Seger Lampunya Ada dua Teman-teman Makan Kampung Pecantan Sudah habis Lagi Teman-teman Aku Terima kasih Lagi Tidak 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 Terima kasih Tidak Yang Tidak Pantes Super Penan Tidak 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 cara membuat bagian bawah kambingnya juga mantap sekali teman-teman yang mudahkan untuk membuang kotorannya nah jadi ini bisa dijadikan referensi buat temen-temen peternak semua ya peternak kambing dan saya masih ini temen-temen nah ini tidak ada di tempat kandang kambing lainnya ini temen-temen hanya di tempat kandang kambing nyambak abel ini dikasih apa coba temen-temen kalau kalian melihat bidik saya di kandang nyambak abel ini sudah pernah aku review ini tuh air cairan air garam ini temen-temen air garam ini jadi setiap kambingnya itu bisa minum kesini tetesannya bisa menjulati dari tetesan air garamnya ini temen-temen tuh disitu juga dikasih ini dan dipakai ujung sana nah mantap yang temen-temen kambingnya mbak abel disini makannya lah pelat semua super-super semua genut-genut semua jadi ini ada total ada 14 ada satu pejantan yang besar dan yang lain ini induan semua petina semua ini temen-temen iya temen-temen semua terima kasih sampai disini dulu video dari saya terima kasih banyak buat temen-temen semua atas dukungannya semoga channel ini bisa berkembang lagi dengan dukungan dari temen-temen semua dan buat temen-temen yang baru menemukan channel ini jangan lupa klik dulu like subscribe dan juga berikan kritik dan sarannya di bagian kolom komentar ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kambing makan lagi mbing kambing wah jangan super-super semua ini temen-temen